Sebuah mobil dinas yang dikemudikan oleh seorang ASN, PMK Pemuara Enim, menghantam toko servis elektronik pada Rabu 24 Maret 2021. Kejadian terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan itu, sejumlah barang di toko rusak hingga dua motor ikuti hantam mobil tersebut. Dilansir Tribun Sumsul.com, Kapolres Muara Enim, AKB Pedanisianipar melalui kasat lantas AKB Desiaryanti membenarkan adanya peristiwa itu. Mobil yang dikendarai diketahui merupakan mobil dinas berplat nomor BG325DZ. Berdasarkan informasi, peristiwa bermula saat sebuah mobil pentar yang dikemudikan oleh Darmin, 58 tahun, berjalan dari arah air mancur berujuk ke arah pos BM Jembatan Enim II. Dikemudikan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba sang pengemudi diduga mengalami stroke. Akibatnya, mobil dinas tersebut menghantam bagian belakang sebuah mobil HRV berplat nomor BG1456DR yang dikendarai oleh Silviana Devi. Selain itu, mobil juga menghantam toko servis elektronik, dua motor, dua kulkas, satu mesin cuci. Toko tersebut diketahui milik Ardi, dikabarkan harus mengalami kerugian. Akibat kecelakaan, sang pengemudi mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa tragedi tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!